Intro Sebanyak 100 personil dari Polres Asahan dan dibantu TNI serta Satpol PP mengawal jalannya eksekusi rumah milik Yanto warga Dusun 4 Sidomulyo, Desa Pulau Rakyat, Kebupaten Asahan. Rumah permanen yang masih dihuni tersebut terpaksa harus dikosongkan. Meski sempat melakukan perlawanan, namun eksekusi tetap berjalan dengan lancar. Kegiatan eksekusi tersebut dipimpin langsung Kabak Ops Polres Asahan Kompol 4 Budi. Pengeksekusian rumah tersebut sudah sesuai dengan surat keputusan pengadilan Tanjung Balai dengan nomor 01 garis miring PEN, garis miring EKS, garis miring PDT, garis miring G, garis miring 2017, garis miring PN Tanjung Balai. Dikarenakan yang bersangkutan dianggap tidak mampu membayar tunggakan kepada Bank Mega Cabang Tanjung Balai sebesar sisa hutang 45 juta rupiah dari pinjaman 100 juta rupiah dengan limit kontrak kredit selama 7 tahun. Yanto dan keluarganya sempat melakukan perlawanan tidak mau keluar dari dalam rumah karena mereka tidak mengetahui jika rumahnya tersebut sudah dilelang. Dengan alasan Yanto sama sekali tidak pernah menerima surat dari pihak Bank atau pengadilan. Masa keberatan? Ya benerlah Pak, kecuali lelang ini izin saya. Ada komunikasi saya sama bank. Itu oke. Ini kan nggak ada sama sekali. Tahu-tahu datang password menang lelang. Saya tanpa diberitahu. Seharusnya saya kan masalah harga itu kan. Ini nggak ada. Siapa yang mau? Setelah dilakukan mediasi oleh pihak Polres Asan kepada keluarga Yanto, akhirnya eksekusi pengosongan rumah tersebut berjalan dengan lancar. Tim eksekusi pengadilan langsung membacakan amar putusan pengadilan diksaksikan pihak keluarga Yanto. Lalu barang-barang milik Yanto pun diangkat menggunakan truk yang sudah disediakan. Penetapan kedua bukan penetapan saya. Saya diperantakan kemarin. Riasaan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.